Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku Sebuah program dimana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kehidupan kita penuh dengan tantangan Sehingga kita harus memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh Namun semua itu bukan tanpa berkat Tuhan Setelah kita melaluinya, kita sangat bersyukur atas segala kebaikan Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Ketakutan adalah bagian dari kehidupan manusia Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang bisa luput dari rasa takut Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya Sebagai anak-anak Tuhan Yang ingin hidup Menyenangkan hati Tuhan Ingin hidup Sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini Ada ketakutan dalam hati kita Karena kita tahu Ada harga yang harus dibayar Ketika kita ingin berfungsi sebagai saksi Kristus Saudara inilah yang akan kita renungkan Dari firman Tuhan Dari perkataan Tuhan Yesus Supaya kita bisa berfungsi Sebagai saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 10 Ayat 26 sampai 33 Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup Yang tidak akan dibuka Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Yang tidak akan diketahui Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap Katakanlah itu dalam terang Dan apa yang dibisikkan di telingamu Beritakanlah itu Dari atas atap rumah Dan janganlah kamu takut kepada mereka Yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama kepada dia Yang berkuasa membinasakan Baik jiwa maupun tubuh Di dalam neraka Bukankah burung pipit dijual Dua ekor seduit Namun seekor pun daripadanya Tidak akan jatuh ke bumi Di luar kehendak bapamu Dan kamu Rambut kepalamu pun terhitung semuanya Sebab itu Janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit Setiap orang yang mengakui aku Di depan manusia Aku juga akan mengakuinya Di depan bapakku yang di sorga Tetapi barang siapa menyangkal aku Di depan manusia Aku juga akan menyangkalnya Di depan bapakku yang di sorga Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam bagian firman Tuhan Yang kita baca Tiga kali Tuhan Yesus berkata Janganlah takut Saudara ini merupakan Sebuah penekanan yang sangat kuat Yang Tuhan Yesus inginkan Dari kita Sebagai orang-orang Yang diutus oleh Tuhan Jangan takut Sudara mengapa Kita tidak perlu takut Inilah yang Tuhan ingin pesankan Kepada kita Yang pertama Sudara-sudara Janganlah takut Karena Tidak ada yang tersembunyi Yang tidak Dinyatakan Sudara kita seringkali takut Di dalam memberitakan kabar baik Di dalam menyatakan Integritas Kebenaran Ketulusan Di dalam kehidupan kita Karena kita takut Ditolak Atau dihina Tetapi Sudara-sudara Lambat laun Semua orang Akan tahu Siapa kita Ketika kita sungguh-sungguh Mengikut Tuhan Yesus Sebab Di dalam pergumulan hidup kita Di dalam keputusan-keputusan Yang kita ambil Maka semua itu berkenaan Dengan iman kita Maka Mau tidak mau Kita menyatakan Siapakah kita Sebagai orang-orang Yang sudah Ditebus oleh Tuhan Sudara yang kasih dalam Tuhan Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan Beritakanlah Apa yang ku sampaikan Kepadamu Engkau tidak perlu takut Karena Tidak ada sesuatu yang tersembunyi Yang tidak dinyatakan Kepada dunia ini Sudara dan saya Bisa hidup Di tengah dunia ini Dengan ketakutan Karena Ingin berfungsi Sebagai utusan Kristus Ataukah Kita hidupi Sebagai utusan Kristus Yang tidak perlu takut Karena kita tahu Tidak ada yang tersembunyi Yang tidak akan dinyatakan Mari kita nyatakan Dengan ketulusan hati Dengan kerendahan hati Sehingga dunia Boleh mendengar Kabar baik Kebenaran Di dalam Yesus Kristus Janganlah takut Yang kedua Sudara-sudara Sudara Tuhan Yesus mengatakan Janganlah takut Sebab Hanya Tuhan Yang dapat Membinasakan tubuh Dan jiwa kita Sudara apa yang manusia dapat Perbuat Kepada kita Maka Tuhan Yesus katakan Paling maksimal Mereka bisa Membunuh Tubuh kita Tetapi jangan lupa Ada Tuhan Yang sanggup Membinasakan tubuh Dan jiwa Seseorang Sudara-sudara Memang Manusia Bisa Membunuh tubuh kita Tetapi Ketika mereka ingin Melakukannya Tentu kita tahu Ada Tuhan Yang mengontrol Segala sesuatu Ketika Tuhan Tidak mengizinkan Tidak seorang pun Dapat berbuat sesuatu Mencelakakan Kehidupan kita Tetapi Sudara-sudara Jikalau pun Tuhan mengizinkan Yang maksimal Mereka lakukan adalah Mereka hanya bisa Membunuh tubuh kita Tetapi Tuhan kita Tuhan yang berkuasa Dia Yang memberikan kita Hidup yang kekal Tapi juga bisa Membinasakan Tubuh Dan jiwa Sudara-sudara yang kasih Dalam Tuhan Ketika kita takut Akan Tuhan Maka itu Mensirnakan Seluruh ketakutan kita Kepada yang lain Ketika kita Menyadari Siapakah Tuhan kita Yang maha besar Tuhan penuh kuasa Penuh otoritas Maka Melenyapkan Ketakutan kita Kepada yang lain Tuhan yang suka Katakan Janganlah takut Sebab Tuhan Dia jauh lebih berkuasa Daripada siapapun Di dunia ini Yang ketiga Sudara-sudara Tuhan mengatakan Janganlah takut Sebab Tuhan Memelihara Hidup kita Tuhan Yesus Memberikan gambaran Burung pipit Yang harganya Tidak jelas Karena memang Tidak begitu Dihargai Oleh manusia Tetapi Tuhan Yesus Berkata Tidak seekor pun Dari burung pipit Jatuh ke bumi Tanpa Seizin Tuhan Bayangkan Sudara Burung pipit Yang tidak Begitu dihargai Oleh manusia Tetapi Sudara-sudara Ada Tuhan Yang memelihara Burung pipit itu Sudara Apatah lagi kita Tuhan katakan Rambutmu pun Terhitung Sudara Tidak seorang pun Menghitung rambutnya Sendiri Itu berarti Tuhan Sangat Memelihara Kita Dengan teliti Dia tidak Pernah meninggalkan Kita Engkau Dan saya Begitu Berharga Sudara Jika kita Tahu Tuhan Begitu Mengasih Kita Begitu Memperhatikan Kita Dengan teliti Maka Lumrah Tuhan Yesus berkata Janganlah takut Mari kita Mengakui Kristus Di hadapan orang Karena Kristus berkata Dia juga Akan mengakui Engkau Dan saya Di hadapan Bapaknya Ketika Kita Mengasih Dia Sudara-sudara Kita akan Tahu Bagaimana Pemeliharaan Dia dalam hidup Kita Oleh Karena itu Sudara-sudara Kasih dalam Tuhan Mari kita Jalani hidup Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Berfungsi Sebagai Garam Dan terang Di tengah Dunia ini Berfungsi Menjadi Saksi-saksi Kristus Dengan Satu Iman Tuhan Dia Memelihara Hidup Kita Karena Diri Kita Jauh Lebih Berharga Daripada Burung Pipit Yang Tidak Begitu Dihargai Oleh Manusia Tetapi Tuhan Memelihara Burung-burung Itu Sudara Tinggalkan Ketakutan Kita Mari kita Berjalan Dengan Iman Percaya Ada Tuhan Yang Memelihara Melindungi Memimpin Dan Berdaulat Atas Hidup Kita Mari kita Berdoa Bapak Kami Di surga Kami Berterima Kasih Acap Kali Kami Menjadi Takut Baik Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Karena Ada Kesulitan Karena Ada Ketidak Pastian Karena Mungkin Ada Ancaman Tetapi Seringkali Kami Takut Untuk Berfungsi Sebagai Garam Dan Terang Dunia Karena Kami Tau Ya Tuhan Kami Akan Menghadapi Hal-hal Yang Tidak Kami Harapkan Ya Tuhan Terima kasih Untuk Firman Karena Tuhan Yesus Engkau Mengajar Kami Untuk Jangan Takut Karena Kami Tau Ya Tuhan Engkau Tuhan Yang Berdaulat Atas Hidup Kami Engkau Tuhan Yang Memelihara Hidup Kami Engkau Tidak Meninggalkan Kami Dan Keberadaan Kami Sebagai Anak Tuhan Tidak Pernah Dapat Ditutupi Tetapi Pasti Dinyatakan Sehingga Berikan Kami Keberanian Menyaksikan Kristus Menyatakan Kebenaran Dengan Rendah Hati Di dalam Hikmat Tuhan Dan Di dalam Kasih Sehingga Dengan Demikian Ya Tuhan Kami Sekali Lagi Boleh Memancarkan Kemuliaan Tuhan Dan Kami Tahu Engkau Menyeretai Kami Ketika Kami Menjalankan Fungsi Kami Sebagai Utusan Utusan Kristus Di tengah Dunia Ini Tuhan Kami Serahkan Hidup Kami Hari Ini Kepada Tuhan Biarlah Tuhan Selalu Menolong Kami Menyadari Kami Supaya Kami Berfungsi Menjadi Saksi Kristus Di tengah Dunia Ini Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tuhan Tuhan Terima kasih.